Para kafilah dari lima kecamatan dengan penuh semangat mengikuti pembukaan musabakoh tilawatil Quran ke-18 tingkat kota Banjar Baru di Mes El Kamis Malam. MTQ ke-18 diselenggarakan selama empat hari dan digelar di empat tempat, yaitu di SMP 2 Banjar Baru, Masjid Kanzul Khairat, Musola Uswatun Hasanah, serta Mes El yang akan menjadi panggung utama. Setelah dua tahun tidak diadakan, MTQ ke-18 tingkat kota Banjar Baru ini akan memusebakohkan beberapa cabang seperti seni baca Al-Quran, tiroat Al-Quran, hafalan Al-Quran, serta seni kaligrafi Al-Quran. Kalau kita berharap, kita berharap ada Kori atau Kori A yang bisa mewakili Kalimantan Selatan nantinya di tingkat nasional. LBDG dalam hal ini dari penjaman-penjaman yang selalu berkoordinasi, selalu mencoba meningkatkan kualitas dari para Kori dan Kori A yang ada di kota Banjar Baru. Ditunjuk sebagai tuan rumah MTQ Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023, pagelaran MTQ ke-18 tingkat kota Banjar Baru akan dijadikan acuan dan evaluasi agar MTQ tingkat provinsi dapat berjalan lancar. Meski sempat berlangsung dalam suasana krimis, namun pembukaan MTQ ke-18 Banjar Baru berlangsung lancar. dengan harapan dapat mensyarkan Islam serta melahirkan generasi muda yang cinta Al-Quran.